Sementara itu, Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samarinda menyatakan kawasan Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami hujan kategori rendah dengan peluang mencapai 90% di beberapa bagian wilayah Provinsi Kaltim. Dilansir laman antara Kaltim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samarinda menyatakan secara umum kawasan Provinsi di Kalimantan Timur diperkirakan mengalami hujan kategori rendah pada kisaran 0 hingga 50 mm pada dasarian 3 Oktober 2023 atau 21 hingga 31 Oktober 2023 dengan peluang mencapai 90%. Kepala Stasiun Meteorologi kelas 3 Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto BMKG Samarinda Riza Arianur mengatakan secara umum wilayah Kaltim akan terjadi hujan kategori rendah dengan peluang mencapai 90% kecuali untuk di beberapa wilayah. Pengecualian di sejumlah wilayah itu adalah Kabupaten Berau bagian Barat, Kabupaten Kutai Timur bagian Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu bagian Barat yang diperkirakan terjadi hujan pada kategori menengah antara 50 hingga 150 mm dengan peluang berkisar 80 hingga 90%. Pada perkiraan deterministik curah hujan dasarian 3 Oktober secara umum di wilayah Kaltim diprekirakan terjadi hujan dengan intensitas rendah berkisar 0 hingga 50 mm. Kecuali untuk wilayah Kabupaten Berau bagian Barat, Kabupaten Kutai Timur bagian Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu bagian Barat diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas menengah berkisar 75 hingga 100 mm. Untuk perkiraan deterministik sifat hujan dasarian 3 Oktober 2023, wilayah Kaltim diprekirakan didominasi dengan sifat hujan kategori bawah normal. Kecuali untuk wilayah Kabupaten Berau bagian Barat, Kabupaten Kutai Timur bagian Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu bagian Barat yang diperkirakan mengalami sifat hujan kategori normal. Sementara itu, hasil pengamatan hingga 20 Oktober tentang hari tanpa hujan selama dasarian 2 Oktober 2023, 11 hingga 20 Oktober 2023, Provinsi Kaltim pada umumnya masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan. Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan memiliki kriteria pendek antara 6 hingga 10 hari, hingga kriteria sangat pendek antara 1 hingga 5 hari. Hari tanpa hujan terpanjang terjadi pada 2 kecamatan di Kabupaten Berau, yakni kecamatan Tabalar dan Sambaliung. 2 kecamatan di Kota Bontang, yakni kecamatan Bontang Barat dan Bontang Utara. Kemudian 1 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yakni di Teluk Pandan. Di 5 kecamatan ini, mengalami jumlah hari tanpa hujan sebanyak 6 hari. Tim Redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan.